Oke kakak Kyye sekarang ini ah masih aktif ini buat konten-konten makeup Kalau di YouTube kurang aktif aku lebih aktif live antara jam 8-9-10 pagi di tok-tok aku Masih tentang makeup juga? Iya masih tentang makeup jadi kayak makeup aku aku upload di itu aku live-in Keloran juga habis bikin konsep tentang Barbie ya? Iya betul Kepikirannya sih itu? Kepikiranku aku tuh sekarang lebih suka makeup yang serem-serem yang aneh-aneh gitu Daripada makeup yang unyu-unyu Kan Barbie itu kenal identik kan cantik, lucu, unyu Aku pengen buat nih kayak berbeda gitu Nah itu tadi caranya Emang orang model makeup kamu siapa kak? Aku tuh liat-liat di Google kayak gitu terus aku ikutin Tapi juga dengan cara aku stepnya aku gitu Karena kalau ngikutin banget ntar itu terlalu fokus ke karya orang lain gitu loh Tapi kan kemarin yang Barbie tuh justru malah dihujut Itu gimana tuh? Kalau dihujut, dari dulu kan dihujut ya kak ya Jadi terserah mereka gitu Yang penting aku pengennya itu Dari makeup yang dulu itu aku kayak gak bisa makeup sama sekali Sampai sekarang aku di tahap ini tuh aku ngerasa senang gitu loh Ada perubahan Apalagi dulu itu aku gak bisa gambar Jadi pas sekolah itu Gambarku itu kan bendera gitu doang Seret terus ada bendera gitu doang kan Warna merah gitu dan putih Nah itu doang Terus abis itu sampe aku dimarahin guruku juga Nah sekarang alhamdulillahnya aku bisa makeup yang aneh-aneh gitu Itu kayak suatu anugrah gitu loh Anugrah terbaru gitu buat aku Tadi nyobat juga Oh kalau dari dulu memang udah sering dihujut Tapi sampe kepikiran gak apa aja yang kakek-kakek buat itu selalu jadi bahan hujutan Betul sih Tapi dibalik itu ya Alhamdulillah karena hujatan kita bisa hike Ya gak sih kak? Tapi sampe kepikiran gitu gak sih kakek kayak Kenapa sih dihujut mulut dibikin down? Atau mungkin kayak Kalau dulu aku selalu down Ketika aku dihujat aku ngerasa kayak Apa aku jelek ya? Apa karena aku pendek ya? Apa karena aku gemuk ya? Apa karena aku ini ya? Tapi kayak Ya semakin kesini semakin Wah terserah lu dah ya mau hujat aku kayak gimana Mau kata-katain gigi aku tonggus lah Apa segala macem Serah kayak gitu Yang penting Aku dengan prinsip aku Aku akan tunjukin Ya ini lah aku gitu loh Komentar terjadi yang pernah kakek Baca atau terima Atau apa yang sampe bikin Gak bener nih komentar yang bikin down banget Yang dibilang aku kurang apa Aku mohon maaf ya gak Aku gak perawan gitu loh Padahal Apa ya Aku kalo misalnya sama cowok tuh juga membatasi banget Ibarat kata yang ini lah Apa sampe kayak Ini itu aku belum pernah Terus kayak yang aneh-aneh itu pokoknya aku gak ngerti malahan Nah respon kamu sendiri nganggepin Para haters tuh gimana Cuekin aja Dan Jangan lupa untuk dibaca ya Karena kalo misalnya Dicuekin gak dibaca ya percuma lah Menurut aku Tapi secuek-cuek ini Kaki-kaki termasuk tipe yang kayak sebenernya dalam hati tuh sedih juga Lemah juga Gak sekuat ini nih Ada kayak gitu gak? Kalo aku di dunia kenyataan Mungkin aku bakalan lemah Tapi aku di dunia sosmed ini Aku menjadi karakter lain gitu loh Aku menjadi karakter lain yang kayak Ah itu bukan aku yang di kenyataan Aku di kenyataannya gak kayak gitu Gak kayak yang mereka bayangkan kayak gitu Tapi sempet kayak kepikiran tok-tok buat konten-konten gak kakey? Karena hujatan terus Setiap buat konten selalu dihujat Enggak Malah aku sekarang Lebih sering live Lebih sering Apa Bacain hujatan Lebih sering Balesin hujatan Lebih pokoknya Kalo aku balesin hujatan tuh Dengan yang lucu-lucu aja Biar mereka itu kapok-kapok sendiri gitu loh Nge-hujat aku kayak gitu Tapi ada yang bilang juga nih kakey Buat kayak gini Buat narik viewers juga Buat naikin nama lagi gitu Hmm Gimana ya Ya kalo misalnya Dikasih Gusti Allah Naik viewersnya ya Alhamdulillah Tapi kalo misalnya Gak dikasih Gusti Allah Naik followers Atau naik viewers Ya terserai gitu loh Karena aku Ya pengen Nunjukin Inilah aku gitu Nah kak Kapan sih kamu kayak kali nangis Baca komentar netizen? Waduh udah lama kak Tahun 2021 Hmm Kalo gak salah Gak lama banget Semenjak Itu aku gak pernah nangis sih Karena netizen Tapi aku nangisnya ya Karena hal lain Kayak gitu Tapi kalo udah penjel gitu Suka cerita gitu gak sih Ke keluarga lu Gitu segala macem ya Eee Kalo aku sih Gak pernah cerita Lebih ke arah Keluarga aku yang cerita Kayak Kayak mamah aku Kayak kenapa sih Netizenmu Gak jelas banget Dan lain-lainnya Pokoknya Mamah aku tuh Lebih kayak gak terima gitu loh Tapi aku sih Yaudah mam Terserah mereka Nanti kan juga Mereka dapet karmanya sendiri Kayak gitu sih Menurut aku Bentuk support dari mamah Kamu gimana sih? Seng kuat Seng kuat Seng kuat Ajo menyerah Sakmu no haeng Kulak menyerah Kulak menyerah Kayak gitu Tapi ada gak sih Dari ibu gitu Yang mungkin Kamu liat kamu Selalu dihujat Kayak udahlah Stop juga Kayak buat konten Kasian kamu dihujatmu Ada gak? Kayak gitu Enggak sih Mamah aku enggak Terserah kamu Kalo kamu emang suka Dengan dunia kamu Yaudah lanjutin Tapi kalo kamu gak suka Yaudah Jawa aja Tapi kalo misalnya Kamu emang mau lanjutin Jangan sampai menyerah Kayak gitu Kalo misalkan Ngebahasalah Asma Remy Ngebahasalah Asma Remy Aku lagi dijodohin Sama mamah aku Dijodohin gak? Iya Lagi proses jodohan Jadi kayak 6 bulanan Gitu loh udah Baik itu udah ada rencana Buat yang kejenjang lebih serius nih? Kalo nikah Aku masih mikirin Mikirinnya Ya Gimana ya Kalo nikah tuh Harus jadi ibu rumah tangga gak sih kak? Nah Kalo misalnya Calon aku Keluarga calon aku termasuk Itu pengennya Aku Cawa aja Dari dunia Seperti ini Gitu Kalo aku sendiri Aku masih memberatkan Sahabat Kiki yang Bener-bener Kalo misalnya Apa aku gak live aja itu Dituntut untuk live loh Aku kayak Aduh pusing sendiri gitu Jadi dari kamunya Belom siap berarti ya? Iya Belom siap banget sih Untuk nikah Mungkin Tiga tahun Tiga tahun Atau dua tahun I don't know Gitu juga Tapi udah tuntutan gak sih Kayaknya harus nikah di umur sekian gitu? Enggak Enggak Mengalir aja Karena dunia Kalo misalnya mengalir Pasti akan bisa lah Makasih Iya sama-sama